Hai, kembali lagi denganku, seorang penyelam teknologi AI. Selamat datang kembali di Ryusui Kagaku Channel. Sebelum kita lanjut ke dalam video, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Aku membahas topik seputar perkembangan teknologi AI untuk membantu kalian tetap waktu date dengan informasi-informasi terkini. Oke guys, selamat datang di video kali ini. Jadi di video ini kita bakal ngebahas kira-kira nih. AI tools apa aja yang wajib diketahui oleh kalian yang terutama kalian yang masih pemula ya. Mungkin kalian mendengar tentang teknologi AI ini dari channelku atau mungkin dari channel orang lain dan kalian ingin belajar tentang AI gitu ya. Tapi kalian gak tau nih mulai dari mana nih anaknya gitu kan. Kira-kira di AI toolsnya ada apa aja nih? Nah itu kalian cocok banget untuk nonton videoku kali ini. Jadi sengaja video kali ini itu aku tunjukkan untuk kalian yang masih pemula, kalian yang masih gak tau arah baru terjun ke dunia AI. Kira-kira tools-tools AI apa aja yang ada di internet dan tools apa aja yang sekiranya bisa membantu dalam kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Oke dan tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke videonya. Jadi disini aku udah nyiapin presentasi ya. Sebuah kanva. Nah jadi sesuai judulnya kita disini akan mencoba untuk mengenal tool-tools AI apa saja yang wajib kalian ketahui bagi para pemula. Dan disini kita akan coba bahas ya kita ulik semua tools yang ada per hari ini ya. Jadi di per hari ini video ini dibuat itu tanggal 29 Agustus 2024. Jadi tools-tools AI ini yang sedang trend dan juga disclaimer. Tools-tools yang aku jelaskan disini adalah tools-tools AI yang aku tau yang aku pernah gunakan. Jadi mungkin kalau kalian ada tools lain yang pernah kalian gunakan, kalian ingin menambahkan, bisa kalian taruh di kolom komentar. Nah jadi untuk tools AI yang akan kita bahas pada video kali ini itu ada beberapa jenis ya, banyak malah. Jadi kita akan coba bahas dari tools AI apa yang bisa kita gunakan dalam hal brainstorming, kemudian text-to-image. Jadi dua disini artinya two ya, jadi dari input kalian kalian masukkan text dan output dari AI-nya kalian diberikan suatu image kayak gitu. Terus image to video, terus ada text to speech, jadi dari text jadi suara, terus video to video, text to music, terus ada AI untuk bikin short video, ada AI juga untuk coding. Nah disini untuk tambahan aku juga bakal ngejelasin AI untuk V-Tone atau virtual try-on. Kalian nanti kita bahas lebih dalam ya, terus ada produk photoshoot dan juga AI untuk bidang kripto ya. Jadi ini adalah list tools AI yang aku ketahui per hari ini gitu ya. Dan kita langsung lanjut ke slide berikutnya, kita bakal bahas dari AI untuk brainstorming. Jadi AI untuk brainstorming ini, itu ada tiga ini ya, yang menurutku sedang hype dan juga banyak usernya gitu ya. Jadi untuk brainstorming sendiri, itu kayak AI yang kalian bisa ajak untuk bertukar pikiran, kalian bisa ajak bertukar ide, dan kalian bisa, dan kalian bisa ajak diskusi lah dengan AI tersebut ya. Mungkin kalian juga udah familiar dengan list yang aku tulis disini. Jadi yang pertama pastinya ada chat GPT, terus yang kedua ada Cloud D, dan yang terakhir ada Gemini. Jadi ini benar-benar, menurutku ini tuh benar-benar dasarnya banget. Jadi tools brainstorming ini ya, kalian harus benar-benar kuasai saat ini ya, di masa yang ramai dengan teknologi AI ini. Karena tools-tools brainstorming ini ya, chat GPT, Cloud D, Gemini ini udah layaknya Google ya, Google di tahun ini. Jadi ini tuh udah layaknya kalian, kalau sekarang ya, kalian tanya ke orang lain gitu. Coba cari jawabannya di Google, coba cari tentang itu di Google gitu kan. Terus orang tersebut jawab ke kalian, ah Google itu apa gitu kan. Kan aneh ya, itu bentar lagi ketika kalian gak tau apa itu chat GPT, gak tau apa itu Cloud D, gak tau apa itu Gemini. Kalian juga bakal jadi orang yang ketinggalan gitu, kayak aneh, ketinggalan nih orang gitu. Gak up to date gitu. Jadi kalian harus tau ini tuh udah layaknya Google di jamannya ya. Coba search di Google, coba cari di Google sekarang, coba cari di chat GPT, coba tanya ke chat GPT kayak gitu kan. Nah disini, itu ada tiga ya, ada chat GPT, Cloud D, dan Gemini. Nah, yang sering aku pake sih biasanya itu chat GPT ya, kalau untuk bertukar ide, bertukar pikiran gitu kan. Dan kalau untuk Cloud D, itu ini personal aja ya, sebenarnya ketiga ini itu kurang lebih memiliki kemampuan yang sama. Tapi kalau dari aku sendiri, biasanya kalau Cloud D ini aku lebih, aku pake dalam keperluan modding. Chat GPT ini brainstorming, Cloud D ini untuk modding. Dan untuk Gemini ini, kalau dari yang aku liat ya, dari temen-temen di komunitas Discord yang pada pake tools brainstorming, juga banyak yang pake Gemini. Cuman, jujur kalau aku sendiri itu jarang pake Gemini, jadi aku lebih cenderung pake antara chat GPT ataupun Cloud D. Tapi Gemini pun menurutku juga oke, tapi aku juga nggak bisa bilang kalau Gemini ini jelek karena aku nggak pake gitu ya. Nanti aku bakal, setidaknya aku bisa ngasih ini lah, ngasih kalian gambaran kenapa aku lebih suka menggunakan chat GPT dan Cloud D. Tapi kalau untuk dari segi perbandingannya, jadi ada orang yang sudah membandingkannya antara per hari ini gitu ya, tools brainstorming yang paling oke, yang paling pinter, itu jatuh kepada antara chat GPT dan Cloud D. Kalau Gemini ini, aku kurang tau dia masuk di ranking berapa, tapi mungkin agak di bawah, dan kalau untuk ranking atas itu memang masih dipegang sama chat GPT dan juga Cloud D. Tapi sebenernya kalau kalian mau pake untuk keseharian, Gemini ini masih oke sih. Nah terus kita coba lanjut ke chat GPT. Nah disini, kita coba ini ya, tonton beberapa video dan kita lihat beberapa contoh-contoh penggunaan dari chat GPT ini. Mungkin kalian udah pernah pake chat GPT, tapi mungkin ada beberapa hal atau fitur yang belum kalian ketahui gitu ya. Kalian cuma pake chat GPT untuk keseharian kalian, no ternyata chat GPT ada fitur yang lebih dalamnya gitu kan. Jadi kita coba lihat beberapa video dari chat GPT yang mereka share di Youtube mereka ya. Yang pertama ada Introducing GPT-4. Kita coba tonton bareng-bareng. Nah jadi disini aku mau tambahin dikit. Jadi seperti yang kalian lihat sekarang ya, jadi kalau chat GPT yang sebelumnya, yang sebelum versi 4 ini, itu chat GPT terbatas untuk menjawab pertanyaan kalian sebanyak 3.000 kata. Sedangkan sekarang kita sudah berada di GPT-4, yang dimana batasnya itu udah di langkah 25.000 kata. Nah kalian bisa lihat nih perkembangan dari satu langkah aja ya dari chat GPT yang sebelumnya ke chat GPT-4, itu udah dari 3.000 ke 25.000. Kalian bisa lihat lah nanti kayak chat GPT-5, 6, kayak gimana nanti ya. Kita nggak tau. Pastinya bakalan cepet banget perkembangan AI ini, dan kalian bakal ketinggalan kalau kalian nggak pelajari ini sekarang. Dan ini juga setauku ini baru ada di GPT-4 ya, jadi kalau di versi sebelumnya itu kan GPT-3.5, kalau di GPT-3.5, itu kalian nggak bisa ngirim gambar. Jadi kalian cuma bisa kasih teks, terus si chat GPT bakal jawab dalam teks juga. Tapi sedangkan sekarang itu kalian bisa kasih chat GPT-nya gambar, dan dia bakal mencoba menganalisis gambar tersebut dan menjawab pertanyaan kalian. Dan sebegitu cepatnya perkembangan AI ini, guys. For example, it can tell us that if the strings in this image were cut, the balloons would fly away. This is the place where you just get turbocharged by these AIs. They're not perfect, they make mistakes, and so you really need to make sure that you know the work is being done to your level of expectation. But I think that it is fundamentally about amplifying what every person is able to do. GPT-4 training finished last August, and everything that's been happening in the past few months, up until we've released it, has been a giant sprint to make it safer, more aligned, and also more useful. We have put in already a lot of internal guardrails around things like adversarial usage, unwanted content, and privacy concerns. Nah, jadi di sini, dari chat GPT-nya pun udah dilatih sedemikian rupa, jadi dia nggak bakal ngeluarin hal-hal yang berbau privacy, ataupun konten-konten yang tidak diinginkan, gitu ya. When we release a model, we know things are not done. We know we have to learn, we know we have to update, we know we have to keep improving all the systems around it to make it suitable for society. To me, the most compelling use cases of these technologies will come from starting with a real human need. The obvious one where these systems have really incredible potential is in education. GPT-4 can teach a huge range of subjects. Imagine giving a fifth grader a personal math tutor with unlimited time and patience. It's a great tool to bring learning to everyone in a way that is personalized to their skill level. Life, it's really a business to... The power of a computer of the intermediary limit. I think that GPT-4 cares about this. Kurang lebih itu untuk introduction singkatnya, ini ada beberapa juga ya, live demo dari GPT-4. Jadi mereka sempat dari chat GPT-4 ini kan dibikin ya, developernya itu adalah perusahaan OpenAI. OpenAI disini sempat melakukan live demo juga. Jadi mereka, jadi sekarang itu versi terbarunya, itu versi paling terbaru dari GPT, chat GPT. Itu adalah versi 4.0, O-nya aku lupa kalau nggak salah Omni gitu ya. Nah, dengan GPT-4.0 ini kita bisa teleponan. Jadi kemarin GPT-4 ada tambahan kita bisa text, eh kita bisa image ya, bisa kirim gambar. Nah, di GPT-4.0 ini kita bisa teleponan dengan chat GPT-nya. Jadi kalian sebenarnya bisa kalian download aplikasinya di Playstore dan kalian coba ajak untuk teleponan. Nah, disini, ini dicontohin ada dua orang ya. Satunya menggunakan bahasa Inggris dan satunya aku lupa bahasa Perancis kalau nggak salah. Dan chat GPT itu mereka ajak dengan mode teleponan untuk mentranslate atau menerjemahkan apa yang mereka sedang bicarakan gitu ya. Kita coba lihat. Jadi temannya yang si cewek cuma bisa ngomong bahasa Itali dan si cowoknya cuma bisa bahasa Inggris. And every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Jadi instruksinya di GPT, kalau kamu dengar orang yang berbicara bahasa Inggris, tolong ditranslate menjadi bahasa Italia. Kalau kamu dengar orang yang ngomong bahasa Italia, tolong ditranslate ke bahasa Inggris. That good? Perfetto. Mark, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci, come risolbiamo le equazioni limiari? Sicuramente si. Yeah, kayak gitu lah guys, kurang lebih. Jadi keren banget sekarang udah bisa kita ajak teleponannya si chat GPT-nya, udah bisa kita ajak ngobrol via suara. Terus untuk case lainnya, itu kita bisa jadikan chat GPT tadi dengan mode suara itu tadi sebagai tutor atau sebagai guru les dari anak-anak. Jadi ini ada contohnya, OpenAI juga yang bikin videonya. Jadi ini ceritanya si orang tuanya, si bapaknya, dan ini si anaknya. Nah nanti si bapak bakal memerintahkan chat GPT untuk menjadi guru les anaknya. Oke jadi cara kerjanya disini, itu... Jadi si anak ini kan menggunakan tabletnya, menggunakan tab, dan tab ini juga share screen, share screen ke chat GPT. Jadi chat GPT punya konteks, ini sekarang lagi membicarakan apa, atau gambar apa yang lagi dibahas sekarang gitu, atau gambar apa yang sedang dilihat oleh si anak ini di tab sekarang gitu. Nah si anaknya tadi gambarin garis biru kan, dan chat GPT-nya pun nyadar kalau disana ada tambahan garis biru. Ini kan sudut alpha, ya bener gitu kata chat GPT-nya. Ya kurang lebih kayak gitulah guys, jadi chat GPT ini bisa jadi guru les, bisa jadi tutor juga. Terus ini yang keren, salah satu yang keren, chat GPT bisa menjadi bantuan, membantu orang buta untuk melihat. Ini kita coba lihat. Is there the king in residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The royal standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Try and tell me exactly what they're doing right now please. Um, right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Ocasionally, one of them will dip its head under the water. Probably looking for food, and then pop back up. Kurang lebih kayak gitu, jadi orang yang gak bisa melihat pun bisa pake chat GPT arahin kameranya, terus dari apa yang ditangkap oleh kameranya itu bakal ditangkap sama chat GPT, dan chat GPT berusaha untuk menjelaskan di gambar itu ada apa aja, ada kejadian apa aja. Ini baru GPT versi 4 loh guys, GPT versi 4. Terus yang aku suka dari chat GPT itu ada GPT-s, GPT-s. Jadi, sebenernya videonya kurang menjelaskan sih. Jadi, kalau kalian ke website-nya chat GPT, itu di sebelah kiri, disini ada tombol explore GPT-s. Kalian bisa klik. Jadi, explore GPT-s ini apa? Jadi, kalau kalian pake chat GPT itu kan chat GPT-nya general banget ya. Chat GPT-nya dilatih untuk keperluan general. Jadi, kayak apapun dia bisa lakukan gitu. Dan kalau di GPT-s ini lebih mengkhusus lagi. Jadi, disini ada chat GPT untuk market research, chat GPT untuk code tutor, chat GPT untuk writing assistant, dan sebagainya. Ini kerennya sih. Jadi, sebenernya ini adalah buatan komunitas, buatan orang-orang. Disini kan ada nih, buatan Mike Benjamin, buatan Mohamed Ziara. Aku pun bisa membuat chat GPT tambahan kayak gini. Jadi, contohnya code tutor ini deh, semisal. Jadi, orang yang membuat GPT-s code tutor ini, dia latih. Jadi, chat GPT nih. Chat GPT yang awal, yang original. Itu dilatih dengan data-data coding yang dimiliki oleh siapa yang bikin. Karena Academy. Khan Academy. Jadi, Khan Academy ini dia punya data-data coding gitu kan. Terus, ini ada chat GPT yang original, dan ini ada data-data coding. Data-data coding ini dimasukkan ke chat GPT yang original. Jadi, chat GPT yang original ini bakal berubah, dan dia lebih mengkhusus. Untuk membantu kalian di bagian coding gitu. Jadi, ini chat GPT yang khusus untuk coding kayak gitu. Nah, disini ada trending-nya juga. Ini ada chat GPT yang khusus untuk image generator, chat GPT untuk kanva, chat GPT untuk logo creator, dan macem-macem lah ya. Kalian bisa cek aja di website chat GPT. Kita nggak bahas dalam di sini, kita cuma sekilas aja. mode kita bahas chat GPT aja udah banyak banget ya. Sekarang kita lanjut ke tools selanjutnya. Itu ada Cloudy ya. Cloudy. Ini untuk demonya Cloudy. baik-baik. Terima kasih telah menonton 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 tolong buatkan gambar gitu, itu mereka pasti bikin gambarnya menggunakan model AI yang disebut DAL-E terus selanjutnya ada Leonardo Leonardo ini agak susah aku menjelaskan ya, pokoknya ini cukup bersaing juga tapi aku memang jarang untuk generate gambar di Leonardo ini, nanti kita juga bakal ada sedikit gambarnya perbandingan antara Leonardo dengan Midjourney terus ada Ideogram, Ideogram ini belakangan ini baru ngerilis versi 2-nya, yang menurutku versi 2 ini cocok untuk bidang desain, kita lihat juga nanti contohnya dan selanjutnya ada Flux jadi tadi ada Stable Diffusion dan sekarang ada Flux Stable Diffusion tadi kan open source jadi bisa di-install sendiri, Flux ini juga sama, Flux ini bisa kalian install sendiri juga di komputer kalian, kalian jalankan di komputer kalian sendiri, kalau komputer kalian kuat, dan kalau nggak kuat kalian bisa numpang langganan di website orang yang menjalankan Flux itu juga bisa dan Flux ini digadang-gadang sebagai kompetitornya Midjourney jadi kayak apa namanya Flux ini adalah tools open source atau tools gratisan yang digadang-gadang bisa mengalahkan Midjourney atau kalau kalian main game ya yang game sekarang yang lagi populer itu kan Genshin ya, biasanya banyak yang bikin embel-embel, uh game ini bakal jadi Genshin killer gitu kan, kalau kalian pernah main Genshin ya nah ini juga, uh Flux ini bakal jadi Midjourney killer gitu biasanya istilah-istilah orang-orang yang main di dunia AI ya jadi Flux ini bener-bener kayak didewakan lah sekarang untuk tools yang open source dan bisa menyaingi Midjourney nanti kita juga lihat contoh-contohnya nah ini pertama kita untuk Midjourney ya jadi singkat aja ya jadi kita lihat, aku close dulu yang lainnya nah ini untuk tampilan dari websitenya Midjourney dan sekilas aja kita lihat jadi kalian bisa lihat punya gambaran kira-kira kayak ginilah hasil image yang akan kalian dapatkan kalau kalian meng-generate gambar menggunakan Midjourney jadi Midjourney ini bener-bener all-in-one generate gambar tipe apapun bisa kayak kartun, terus apa ini ada background, makanan terus ini ada 3D image, realistik terus ini ada style apa nih? bisa sebut anime kah? ya itulah terus macem-macem lah disini ada style Disney atau Pixar gitu ya jadi macem-macem semua style tuh bisa dilibas hanya dengan kalian berlangganan satu tools ini Midjourney ini itu untuk Midjourney terus kita lanjut untuk tools Stable Diffusion jadi untuk Stable Diffusion ini sebenarnya dari sejak Stable Diffusion release itu singkat aja ya jadi ada 3 versi dari Stable Diffusion yang ada di internet saat ini jadi ada versi Stable Diffusion 1.5 Stable Diffusion XL dan Stable Diffusion 3 aku setauku Stable Diffusion 1.5 ini itu model AI yang dilatih di gambar dengan ukuran pixel 512 x 512 jadi Stable Diffusion 1.5 ini cuma bisa memberikan output gambar ukuran 512 x 512 sedangkan kalau SDXL ini udah di upgrade jadi bisa 1024 x 1024 dan SD3 ini kayaknya lebih ke arah meningkatkan kualitasnya ya dari SDXL nah kalau untuk perbandingannya sendiri kalian bisa lihat disini jadi ini ada perbandingannya ini ada Stable Diffusion 1.5 ini Stable Diffusion 3 dan ini adalah Stable Diffusion XL jadi kalau kita scroll aja ya sambil aku scroll sambil kalian lihat perbandingan gambarnya jadi kiri 1.5 tengah itu Stable Diffusion 3 dan paling kanan Stable Diffusion XL kurang lebih perbedaan gambarnya itu bakal kayak gini untuk Stable Diffusion nah untuk Stable Diffusion ini kalau secara websitenya gitu ya website untuk menjalani Stable Diffusion ini banyak ya karena orang mencoba mencari untung gitu ya jadi kayak ada orang yang punya yang ingin jual jasa menjalankan Stable Diffusion dan ada orang-orang seperti kalian yang laptop atau komputernya kentang itu jadi ada marketnya ya ada peluang marketnya jadi banyak sekali sekarang website bertebaran yang menggunakan model Stable Diffusion contohnya yang sering aku gunakan itu ada satu ini Pixai Art jadi kalian bisa coba kalau nggak salah disini terakhir aku coba sih masih ada kredit gratis ya jadi kita bisa generate gambar gratis disini kayak ada limitnya gitu tapi kalian masih bisa generate gratis lah ini contoh hasil gambarnya kayak kebanyakan orang yang generate disini gambar anime ya terus selanjutnya ada Tensor Art ini kalian juga bisa akses disini waduh linknya masih sama ya Tensor Art search manual aja nah ini untuk Tensor Art ya Tensor Art kurang lebih kayak gini tampilannya dan ini yang bisa kalian hasilkan disini ya image-image nya contoh-contoh beberapa image nya dan kalau nggak salah juga kalian bisa generate gratis disini yang dapat kredit gratis setiap kalian login setiap hari kalian login kalian bakal dapat kredit gratis ya itu terakhir aku pakai sih kayak gitu nggak tahu semoga sekarang masih kayak gitu lah ya terus kalian juga bisa install Stable Diffusion ini di lokal jadi singkat aja kalau kalian mau install di lokal kalian perlu install Pinocchio ini terus nanti tampilan Pinocchio itu bakalan bentar ya aku coba buka Pinocchio ku jadi tampilan Pinocchio itu bakal kayak gini kalian nanti bisa ke bagian Discover terus disini kalau untuk pemula mungkin ku saranin Focus ya jadi kalau PC atau laptop kalian kuat kalian bisa install ini Focus ini jadi dia UI untuk menjalankan Stable Diffusion secara lokal atau dengan menginstallnya secara lokal di komputer atau laptop kalian gitu jadi bisa install Focus ini singkat aja ya yang lebih gitu caranya kalau mau install di lokal terus kita lanjut ke tool selanjutnya itu ada DALLE ini punyanya ChatGPT ya ini kalian bisa akses DALLE ini lewat ChatGPT langsung aja ke ChatGPT minta kalau mau membuatkan gambar bla 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 kalian bakal dikasih gambar ini sedikit video demonstrasi dari DALLE selamat menikmati nah itu dia guys jadi bisa diakses lewat ChatGPT atau ada cara yang kedua kalian juga bisa akses DALLE ini dari Bing Image Creator jadi Microsoft Bing itu kerjasama juga dengan ChatGPT jadi kalian bisa generate gambar menggunakan model AI DALLE lewat sini ya dan ini kalau nggak salah kita dapat kredit 15 kredit gitu ya tiap hari jadi bisa generate 15 kali atau 15 gambar tiap hari ini contoh-contoh sedikit contoh-contoh gambar yang bisa dihasilkan menggunakan DALLE jadi kalian tinggal masukin aja promenya disini gambar apa yang ingin kalian buat terus create itu untuk DALLE DALLE dan sekarang untuk Leonardo ya Leonardo kita coba lihat websitenya Leonardo dulu jadi ini dia websitenya Leonardo singkat aja disini ada fiturnya macam-macam ya ada pertama style reference jadi ini semisal kalian punya cup gitu ya dan kalian punya gambar style atau gambar background yang bunga-bunga kayak gini aduh ini yang di kiri atasnya dan setelah di aplikasikan ke cupnya gitu ya jadi style-nya jadi kayak gini atau disini juga ada fitur consistent character jadi bisa mempertahankan muka atau wajah dari suatu karakter terus ada content reference jadi kita bisa masukin objek kayak semisal disini contohnya itu sepatu ya sepatu dan kalian bisa ubah style dari sepatu ini ke berbagai macam style disini ada yang style rumput lah style warna-warni apalah ini style-nya yang lainnya terus disini kita bisa meng-enhance gambar kita ya yang awalnya ngeblur gitu jadi lebih detail kayak gitu dan disini ada contohnya juga beberapa gambar yang dihasilkan menggunakan Leonardo AI ini tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Kita coba lihat satu persatu Jadi contoh untuk yang pertama Jadi ini yang paling atas Ada perbandingan mid journey yang kiri, Leonardo yang kanan Terus ini ada Leonardo, ini mid journey, ini Leonardo Terus ini mid journey, ini Leonardo Terus ini ada gambar yang kedua Yang atas mid journey, yang bawah hasil dari Leonardo Terus ini gambar nomor tiga Yang atas mid journey, yang bawahnya Leonardo Gambar yang keempat, yang atas punya mid journey, yang bawah Leonardo Kurang lebih itu perbandingan singkat dari antara mid journey dan Leonardo Jadi sebenarnya kalau dibilang yang mana yang paling bagus, mana paling jelek Nggak bisa, kalau menurut pendapatku pribadi Aku bakal tetap pakai mid journey gitu ya Tapi sebenarnya karena ini gambar Balik lagi ke selera atau taste masing-masing ya Kayak yang aku sebutin 6 ini Itu semuanya bagus semua Terserah kalian, kalian taste-nya cocok yang mana Kayak gitu Sebenarnya kalau kalian explore lebih lanjut lagi Juga tergantung dari fitur-fitur yang mereka sediakan aja sih Jadi nggak cuma image-nya bagus aja Tapi fitur-fiturnya lengkap nggak gitu kak Dan untuk fitur-fiturnya kalian bisa explore sendirilah nanti ya Itu untuk Leonardo Terus selanjutnya ada ideogram Jadi ideogram ini bener-bener di bulan Agustus ini Baru-baru ini dia meluncurkan Model 2.0 Ini masih 6 hari yang lalu Dan menurutku ini Worth it ya, keren juga Kita coba lihat Terima kasih sudah menonton Oke, itu dia Sedikit video dari ideogram Kalau menurutku ya Kalau untuk gambar realistik, gambar anime Itu kan kayak Mode WA yang lain pun Bisa gitu loh Apa sih spesialnya dari ideogram ini Nah kalau aku lihat dari orang-orang yang bikin postingan di Twitter Itu ideogram ini bagus Untuk bikin Hal-hal yang berhubungan dengan grafik desain ya Jadi aku Karena aku udah pernah nyoba Untuk menggunakan model AI lain Membuat gambar grafik desain Atau referensi untuk grafik desain Itu hasilnya kurang mantep gitu ya Sedangkan ketika aku melihat hasil dari ideogram ini Itu oke juga gitu ya Nah ini ada orang yang bikin desain grafik Kayak gini Kayak gini Ini hasil dari ideogram Ini Demot Info grafis tentang recycle Daurulang Ini Apa ini Tentang farming Organic farming ya Jadi menurutku Si ideogram ini kuat di infografik tuh ya Terus di sisi lain juga Bisa ngasih referensi untuk bikin UI dari website Tampilan dari website Ini ada contoh dari pengguna Twitter Dia juga pakai ideogram ya Ideogram versi 2.0 Kemudian Ini hasilnya gambar ya Terus dia gerakin Dengan tulis AI Menjadi video Ya mungkin tulisannya gak kebaca Tapi Maksudku oke lah Kalau kalian semisal Seorang desainer website Terus kalian pengen sekedar cari referensi gitu kan Referensi untuk Bikin website Kira-kira Tata-tata letak Teksnya ditaruh di mana Itu udah Oke banget Wah ini dibawahnya ada yang lebih Gila lagi nih Digerakin juga jadi video Itu ya guys Kita next Selanjutnya Flux Jadi Flux disini Ini yang aku bilang tadi ya Digadang-gadang Menjadi Lawannya mid journey ya Mid journey killer Nah untuk Flux disini sendiri Itu ada 3 versi ya Flux ini Ada versi snail Def dan pro Jadi Flux ini Kayak yang aku bilang tadi Open source bisa diinstall di komputer kalian sendiri Nah yang bisa diinstall di komputer kalian sendiri Itu adalah versi yang snail dan dev Untuk versi yang pro atau versi yang paling bagus Itu cuma bisa diakses di Websitenya si Flux ini ya Jadi gak bisa dipakai Atau diinstall secara gratis Kalau mau pakai yang pro harus bayar gitu Tapi Dengan si developernya mau bagi-bagi versi yang snail dan dev pun Itu udah kayak oke banget developernya Terus disini ada perbandingan Flux melawan mid journey Jadi ini ada yang tes ya di twitter Ini untuk testing di gambar polaroid Tadi dia bilang Kiri mid journey kanan Flux Ini mid journey Kiri mid journey kanannya Flux Ini mid journey Flux Ini mid journey Flux Ini mid journey ini Flux Ini mid journey ini Flux Tangannya bagus ya Biasanya kan yang jadi masalah kalau AI image tangannya ya Nah ini, ini kelihatan mungkin tangannya Ini masih oke lah tangannya ya Ini yang Flux Mid Journey, Flux, Mid Journey, Flux Mid Journey, Flux Keren ya, dia coba ke berbagai jenis Ini Mid Journey, ini Flux Iya, ke berbagai jenis style Itu dicoba sama dia Karena lebih hasilnya kayak gitu guys Perbedaan antara Mid Journey sama Flux Dan menurutku, oke si Flux ini Aku juga terpesona melihat hasil dari Flux ini Dan sangat cocok jika Flux ini disebut sebagai Mid Journey Killer Tools selanjutnya akan kita bahas adalah Tools Image to Video Jadi seperti namanya Kita masukkan gambar ke AI-nya Dan AI-nya akan memberikan kita Output berupa video Jadi image tadi digerakkan Menjadi video gitu Untuk toolsnya sendiri, itu ada 4 Yang menurutku kompetitif ya Seimbang persaingan mereka sekarang Ada Luma Labs Kling, Runway, dan Heigen Kalau yang fungsinya sama Itu sebenarnya Luma Labs, Kling, dan Runway Luma Labs dan Kling menurutku Untuk saat ini Itu mereka masih 11-12 Jadi kalian mau pakai Luma Labs atau Kling Hasilnya kurang lebih bakal mirip gitu ya Runway Runway ini Runway ini menurutku top tier-nya Pendapatku ya Runway ini top tier-nya Yang paling bagus untuk men-generate Image jadi video Runway Tapi harganya juga Mantap Untuk Heigen Ini case-nya Agak berbeda Nanti kita coba Masuk juga ke Heigen ya Yang pertama Untuk Luma Luma Labs Jadi sebenarnya sekarang Luma ini Itu harus Kalau mau pakai harus langganan ya Luma sekarang ada di versi 1.5 Dan kalau mau pakai Itu harus Langganan Kalau dulu Pas Luma awal rilis Yang masih versi 1-nya Itu Dia masih Ngasih kita Kesempatan Untuk menggunakan secara gratis Tapi kalau sekarang udah Full berbayar Ini kemarin aku sempat bikin Ini kan kalian Kalau tahu dari meme kan Ini dari Foto suatu meme Terus jadi video kayak gini Ini juga Jadi Luma tampilannya kayak gitu Tapi tadi kan masih belum menjelaskan Disini aku udah siapin juga Beberapa sampel Yang dihasilkan dari Luma ya Jadi ini Ada Dari orang-orang di Twitter juga lah Ini image yang dia Punya Terus Hasil gambar Apa hasil videonya kayak gini Yang aku masih sayangkan dari Luma itu Untuk Tangannya ya Jarinya terutama Sering nge-glitch Itu kalian lihat sendiri Jarinya berubah-ubah jumlahnya Untuk sementara Itu yang aku sayangkan dari Luma ini Tapi kalau kalian bikin video Yang gak ada manusianya Atau gak keliatan jarinya Sebenernya oke dia Dan ini ada contoh Zombie apocalypse Ini Image-nya Dan ini hasil Videonya Nah kalau kalian Pernah lihat Trend-trend di TikTok Atau mungkin di Instagram Yang Meme Apa Time traveler Nah itu rata-rata orang kemarin Pada pakai Luma Labs Kan kalian lihat tuh hasilnya Mungkin aneh-aneh Tiba-tiba orangnya mental Entah kemana Itu Luma Labs Yang mereka pakai Terus Sample yang ketiga Nah ini Kayaknya ini fitur baru Ada versi Loop Jadi untuk looping animation Jadi Image-nya gak bakal gerak Cuman kayak ngulang-ngulang Animasi gitu Di sini juga ada beberapa contohnya Kapibara naik sepeda Ini Gangsing Jadi kayak gerakan-gerakan yang Looping lah ya Nih sebenarnya Kalau Ini ya Pinter-pinter Mencari hasilnya Sebenarnya bisa aja Dapat hasil yang Bagus dari Luma Labs ini Terus kita lanjut ke Kling Kling ini dari Cina ya Cina mah udah Tidak usah diragukan lagi Kalau kalian pernah lihat Di TikTok Atau mungkin di Instagram Kayak video-video Hewan Aku pernah lihat tuh kayak Hewan Kucing Atau anjing Lagi nyuci Atau lagi Masak Lagi Panda Lagi makan Atau apa Hewan lagi melakukan Aktivitas manusia Kayak ada Anjing Kucing lagi Fashion show Nah itu Kling gitu Ini untuk Websitenya Kling Tampilannya kayak gini Ini disini juga ada Contoh-contoh Hasil Ininya Videonya Keren-keren ya Kucing Ini ada cewek Ada Kuda Kucing lagi Kalian bisa Explore lah Lihat contoh-contohnya Di Website mereka Ini kan Hewan-hewan Melakukan aktivitas manusia Ini Kling Punya ulahnya Terus Kita coba lihat Sample-sample Dari orang-orang Di twitter ya Nah ini ada yang Bikin Ala-ala film Apa Namanya Avatar guys ya Film avatar Ini pake Kling Terus Sample yang kedua Nah ini juga Keren nih Ngerakin Karakter 3D Tangannya aman loh Tangannya si aku Ini yang bikin dia Satu level Di atasnya Lumah Menurutku Tangannya Tangannya Nggak Nggak ke Distort Nggak Ngeglitz Tangannya ya Terus Sample Yang ketiga Sample yang ketiga Nah Sepertinya aku bilang Hewan-hewan Melakukan aktivitas manusia Kling punya ulangnya Ini ya Kucing Naik mobil Oke Kita lanjut lagi Runway Runway ini Menurutku yang Paling top tiernya Tier atas Dari Image to video Runway Ini kenapa Masih kling website Namanya Waduh Runway Kita ketik manual Rupa ganti Nah ini Runway Kita coba Tonton Demonya dululah Kurang lebih Itulah sedikit Demonya Kita coba Lihat sampelnya Ini sampelnya udah Kuganti belum ya Oh udah guys Ini contoh Runway Runway ini Enaknya Aku lihat ya Kalau kita kasih perintah Ke runway Buat karakternya Ngomong Buat karakternya Ngobrol gitu Itu dia bisa Jadi kelihatan Lebih hidup Karakternya Itu menurutku Yang mantepnya Dari runway Saya coba Lihat sampelnya Yang kedua Nah ini Ada yang bikin Untuk produk Shoot juga ya Jadi kalau kalian punya produk Jualan skin care Boleh kalian coba Tools-tools Image to video ini Terus sampel yang ketiga Nah ini ada logo reveal Menggunakan runway Set Timmy Logo reveal runway Jadi pertama Kalian bisa gunakan Tools yang tadi kita bahas Tools text to image tadi Jadi tools text to image tadi Kalian generate dulu Text kayak gini Biar ada tulisan Bacanya Timmy Terus setelah kalian Dapat ke image kayak gini Kalian tinggal lempar Ke Tools-tools Image to video Kayak contoh Runway ini boleh Atau cling tadi Luman Labs juga boleh Kita lanjut ke Tools selanjutnya Itu ada Heigen Untuk di Heigen Websitenya itu Tampilannya kayak gini Ini tampilan websitenya Sebenarnya Tidak banyak yang bisa kita lihat Contoh-contohnya ya Kita langsung coba Ini Jadi Heigen ini pertama Dia bisa ngelakuin Avatar clone Jadi bisa nge-cloning Diri kalian ya Caranya gimana Jadi Disini Di Heigen Kalian bisa Meng-upload Rekaman Dari Diri kalian Rekaman video Rekaman video Dari diri kalian Disini bisa Upload footage Ataupun Rekam pakai Webcam Jadi setelah Gini ya Dia coba Rekaman pakai webcam Terus nanti Hasilnya Nah Jadi dia Udah jadi nih Hasilnya Dia jadinya Upload video nih Jadi kita upload video Selain dengan durasi Beberapa detik Atau beberapa menit Sesuai yang diminta Dari Heigennya Nanti Data video Kita itu tadi Bakal dijadikan Bahan Untuk Melatih AI-nya Supaya AI-nya tahu Ini loh Muka kita gitu ya Ini loh Mukanya Arda gitu Misal Ini kan Ini udah dilatih nih Ini video AI Ini video hasil AI Terus Si orang ini Itu nambahin script Disini Dia ngetikin script Scriptnya tuh Hey everyone Is Dara AI here Blah 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 Kalian bisa baca ya Dan Ini hasilnya Hey everyone It's Dara AI here Hey everyone It's Dara AI here Seems like Dara Got a little burned out From all that content creation So he's handed me the reins But don't worry He's on a beach somewhere Recharging While I keep things running Jadi Ini bener-bener Udah Guys Ini hasil AI Yang gerakin kepalanya AI Gerakin mulutnya AI Gerakin matanya AI Satu-satunya hal yang perlu kalian lakuin Adalah masukin scriptnya doang Nanti Hasil akhirnya kalian bakal dapet Kayak gini Itu avatar cloning miliknya Heigen Mantep banget Terus Heigen juga bisa Bikin talking head Aku sempet Kita akan mengubah Vote Sempet bikin juga Ini hasil talking head ku Hey guys Kalau kamu suka buat gambar AI Pakai midjourney Kamu harus tahu nih Ada pemain baru yang gak kalah keren Namanya flux Jadi kayak Gak cuma Model Model atau gambar yang realistis Tapi model 3D kayak gini pun Heigen juga mampu menggerakkan mulutnya Jadi ini talking head Cuman kepalanya doang Yang gerak Itu juga bisa Fiturnya Heigen juga Fitur Heigen yang lain itu ada Language Translation Jadi kita bisa nerjemahin Bahasa ya Jadi ini ada contohnya Ini orang yang Ngomong awalnya dia pake bahasa inggris Video Video aslinya dia ngomong pake bahasa inggris Terus Dimasukin ke Heigen Heigen bisa nge-translate Yang dia omongin tadi Ke bahasa Spanyol Jadi gak cuman Ditranslate ke bahasa Spanyol Suaranya pun Masih suara yang sama Mulutnya pun Disesuaikan juga Pergerakan mulutnya Ini ada bahasa Perancis Jadi apa yang bisa kalian lihat Dari sini guys Ya pekerjaan Translator Bakal hilang Pasti sih Terus setelah Heigen Dan kita lanjut ke tools Text to speech Text to speech ya Book toolsnya itu cuman ada satu Karena menurutku ini udah gak ada lawannya Sementara Eleven Labs ini yang paling mantep Dan gak ada lawannya Masih belum ada yang berani nantang Eleven Labs ini Untuk perihal Tool CI text to speech ya Masih belum pernah denger aku Entah kenapa ya Kayak tools yang lain Yang generate image tuh banyak sekali Persaingannya ketat banget Sampai ada enam tools Yang menurutku bagus gitu kan Kalau text to speech Eleven Labs ini belum ada tandingannya Eleven Labs ini Kita coba lihat ya Ini ada demo videonya Jadi Eleven Labs ini Itu ada Dia punya Fitur Eleven Multilingual Versi 2 Yang dimana support 28 bahasa Dan di 28 bahasa ini Juga support salah satunya Bahasa Indonesia Keren sih dia Jadi dia gak cuman Karena kayak kebanyakan Text to speech lain tuh Jadi mengubah teks Menjadi suara gitu ya Itu cuman Rata-rata bahasa Inggris doang Atau mungkin mentok-mentok 5-10 bahasa Sedangkan ini Bahkan sampai ada Bahasa Indonesia nya gitu loh Sekarang kita coba Hands on langsung ya Sebentar aja Jadi aku juga udah pernah Untuk Jadi fitur yang menurutku bagus Di Eleven Labs ini Kita bisa nge-cloning Suara kita sendiri ya Jadi disini aku udah Nge-cloning suaraku sendiri Ini aku namain Zeppelin ya Masa lalu adalah pelajaran Masa kini adalah pemberian Masa depan adalah motivasi Nah itu suaraku Semisal aku mau pake Kita klik use disini ya Terus kita Generate Advance Apa ya Kita cari berita AI Sebentar ya Berita Kita ambil Semisal satu paragraf ini Kita pastu disini Kita coba Untuk generate Rangkaian acara New Tradisy Summit Terbagi dalam beberapa Sesi presentasi Dan diskusi panel Yang mengusung tema Sisi lain dari AI Acara ini Menjadi salah satu Langkah strategis Dalam menghadapi masa depan Data center Sebagai AI enabler Sejalan dengan komitmen Telkom Group Dalam mendorong transformasi Digital Indonesia Berskala nasional Maupun regional Nah itu Masih pake Bahasa Indonesia ya Jadi Aku cuma ngasih Jadi aku ngerekam suaraku Selama 30 menit Ngomong bahasa Indonesia Terus aku kasih ke Eleven Labs Eleven Labs Ngelatih AI-nya Jadi AI-nya tau Gimana suara Suara Narda Ketika ngomong bahasa Indonesia Tapi yang mengejutkan lagi Aku Gak cuma bisa bikin Bahasa Indonesia Tapi semisal aku Translate Ini ya Semisal ke bahasa Inggris Kita generate speech Oke Itu baru bahasa Inggris Kita bisa coba bahasa lainnya Bahasa Arab Semisal Kita coba dengarkan Suara Dan kassimu silsilatuh Fahaliyat kimmat Neutra DC Ila ida ti jalsatin takdimiyat Wahala qati niqash Huala mawdua Al janibul akhar Mina ddaka ilistinai Okei Tu chontoh yang Arab Satu lagi deh Koreah Sa koreani Pastu Neutra DC Summit Terus kita lanjut ke tool selanjutnya Jadi apa maksudnya kok Dari video dirubah ke video lagi gitu kan Kita kasih input video ke AI Kok ke AI nya ngeluarin video lagi Jadi kita disini mau Mengubah Style Dari video kita Yang semisal Style nya awalnya Realistik Itu kita rubah Style nya jadi style anime Itu pake tool CI Video to video Untuk tool CI video to video Yang aku suka Itu Vigel dan Domo AI Dan kita coba lihat Untuk Contohnya juga ya Ini Vigel Websitenya Vigel Tat 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 Atau kita coba Tonton ini Vigel Oke kurang lebih Itu Sedikit Vigel Kita coba lihat Sample dari orang-orang Di twitter nya Nah Ini kan yang kalian suka Merubah jadi Anime Jadi Gojo Dan jadi Naruto Bejir Itu ya Salah satu kemampuannya Si Vigel Sebenernya Lebih ke arah Meme-meme Mungkin ya Meme-meme tuh Asik Dibikin pake Vigel ini Nah ini juga Vigel baru ngeluarin Fitur Multi Jadi dalam Satu video Kita bisa pake Dua karakter yang berbeda Vigel Vigel Has just launched An exciting new feature Multi With a single click You can now Seamlessly replace Multiple characters In any template video Bitch I'm taking off I'm flowing out of space Spent too many Rags Designing all my ways Sonia said She feeling me Wanna ride my way She should be my everything She just wanna be safe I don't need no new friends I'm gonna win my game Bitch I'm all about my money I don't play Itu dia guys Untuk Vigel Asik sih Kalo bikin video-video Meme pake Vigel ya Terus Eh sebenernya Vigel itu Sempat viral juga Kayak di sosmed Kalo kalian pernah liat Apa tuh Orang-orang joget Nasi Padang Gak ada Timothy Ronald Joget Nasi Padang Itu Vigel sih Terus selanjutnya ada Domo AI Ini demo videonya Kita coba liat Kurang lebih tsunami Mirip-mirip sama Vigel juga Terus ini untuk Website dari Domo AI Disini ada contohnya juga Disini banyak yang bikin Dance dari karakter anime juga ya Terus ini ada Ram juga Duh guys Terus Ini sample yang dibuat Sama Orang-orang di Twitter ya Nah ini contohnya Jadi Kalian perlu input Berupa video original Terus Karakter Yang kalian suka Nanti Videonya bakal jadi Campuran antara video kalian Dengan Karakter yang kalian pilih Gitu guys Untuk Domo AI Terus Untuk tool selanjutnya Kita lanjut ke Tools Text to Music Jadi kalian bisa rubah Jadi dari text Kayak kalian bisa perintahin Aku mau bikin lagu Yang stylenya kayak gini Vibenya kayak gini Terus nanti jadi musik Atau kalian juga bisa Masukin lirik Kalian udah punya lirik nih Kalian masukin lirik Dan itu jadi musik Itu bisa Dan nama toolsnya adalah Sebenernya Ada beberapa ya Text to Music Tapi yang aku pake Itu Cuma satu Yang bisa aku pake Itu Suno AI Suno AI Dan kita coba liat Di Websitenya Suno AI ya Jadi untuk tampilan Websitenya sendiri Itu kayak gini Dan kalian juga bisa dapet 50 kredit Secara gratis Setiap hari ya Kalian bisa generate lagu Di sini Tiap 10 kredit Itu bisa generate 2 lagu Berarti secara total 10 lagu ya Sehari kalian bisa generate 10 lagu Secara gratis Dan Untuk sampelnya sendiri Kemarin aku sempet bikin Coba bikin lagu Kemerdekaan Jadi kan yang biasanya Yang jadi masalah itu Ada tools AI nih Buatan orang luar Berarti Kita cuma bisa generate Lagu bahasa Inggris kah? Oh tentu tidak Lagu bahasa Indonesia pun bisa Lirik Tatu akun Dalam Penuh Tegak Takin Nah jadi disini aku Brainstorming Dengan chat GPT ya Kayak minta Chat GPT Untuk bikin Lagu yang bertemakan Kemerdekaan Yang cocok Untuk 17 Agustus Dan chat GPT Ngasih aku lirik Kayak gini Ini liriknya Dan dari lirik ini Tinggal aku masukin Ke Sunoei Jadi gimana Hasil lagunya Ini Tuh kan Bisa bikin Lagu bahasa Indonesia Itu yang aku gak Habis pikir gitu Ini tools Orang luar yang bikin Kenapa bisa bikin Lagu bahasa Indonesia Dengan pengucapan yang Pas gitu Makanya Suka banget Suka banget aku sama Tools Sunoei ini Itu untuk Text to music Selanjutnya Ada tools Untuk bikin Short video Jadi mungkin kalian Penasaran gitu Kalian buka TikTok Buka Instagram Kok Banyak Video-video Video-video pendek Yang cara Penulisannya Atau subtitlenya Kok mirip-mirip Style-nya gitu ya Ini satu orang Yang ngerjain Atau gimana Nah jangan-jangan Itu AI Ternyata yang ngerjain Jadi untuk tools Short video Yang aku Tau Yang aku Suka juga Ada dua Caption Sama Opusclip Nah disini Mungkin kalian harus Coba cek lagi ya Terakhir sih Aku Terakhir aku cek Caption Sama Opusclip Ini masih terbatas Fiturnya Kalau untuk Bahasa Indonesia Tapi Harapan kita Kedepannya Mereka bakal Optimasi Juga Untuk Bahasa Indonesia Untuk Caption Sendiri Kita coba Buka Website Mereka Ini dia Website Mereka Kita coba Langsung Ini aja Kalian Lihat Sample Nah jadi Ini Langsung Keliatan Jadi yang Sebelah kiri Ada video Originalnya Tanpa AI Dan video Original ini Tinggal Kalian Drag and Drop Masukkan Upload Ke Caption Jadilah Video yang Kanan Kita coba Lihat All the edits Used in Video We're done Using AI Do Know What This Means I'll Literally Never Have to Edit Video Ever Again All the Edits Used in Video We're done Using AI Do Know What This Means Video Video Short Video Yang Biasa Kalian Lihat Yang Biasa Kalian Anggap Oh Ini Style Keren Standar Short Video Saat Ini Untuk Di TikTok Dan Instagram Adalah Seperti Ini Dan Itu Udah Bisa Diambil Lali Sama AI Sekarang Meninggal Kalian Itu Untuk Tools Caption Kalau Untuk Tools Eh Opus Clip Kita Coba Lihat Website Mereka Dulu Kalau Opus Ini Cocok Untuk Kalian Yang Mau Bikin Clip Video Youtube Yang Panjang Video Podcast Kalian Mau Bikin Versi Short Itu Kalian Tinggal Masukin Link Di Sini Masukin Link Youtube Disini Udah Langsung Bikinin Kalian Video Short Beberapa Video Short Dari Video Youtube Panjang Yang Kalian Masukin Itu Ini Udah Ada Contohnya Langsung Dikasih Title Langsung Dikasih B-roll Gambar Gambar Tambahan Footage Kayak Gini Keren Banget Lah Ini Sample Nah Ini Guys Keren Ini Juga Jadi Kalian Bakal Dikasih Dari Satu Video Panjang Video Podcast Satu Jam Kalian Dibuatin Beberapa Video Pendek Video Short Terus Kalian Bakal Dikasih Tahu Misal Dapat 10 Video Short 10 Video Short Itu Bakal Di Ranking Mana Video Bakal Viral Oh Ini Nilai Keviral 99 Per 100 Berarti Video Ini Yang Bakal Viral AI Udah Menganalisis Kira Video Mana Yang Harus Kalian Posting Video Mana Yang Paling Mantap Untuk Posting Gitu yang tidak tetap tetap tetau itu dia guys tools untuk kopus clip kita lanjut ke tools selanjutnya tools untuk coding ini aku pribadi juga pake dan sering pake untuk saat ini yang paling aku suka itu adalah kursor AI kemarin kemarin aku ngoding cuman ngandelin chat langsung dengan chat GPT atau chat langsung dengan Cloudy ternyata aku melewatkan suatu tools yang mantep ini namanya kursor AI jadi dengan pakai kursor AI ini aku benar-benar ngerasa sangat terbantu ketika aku ngoding benar-benar kerasa kayak produktivitas atau kecepatan aku ngoding bisa kayak dua kali lebih cepat gitu jujur ya ini review jujur ya semua video ini aku nyebutin tools ini nggak ada endorsenya sama sekali ya ini untuk website dari kursor kita coba lihat demo video mereka ya ya ini cocok buat kalian yang ngoding lah ya hello this is cursor the nicest and most powerful way to code with AI cursor comes with uniquely intelligent autocomplete capabilities in addition to normal end-of-line predictions cursor can complete a jadi pertama dia ada autocomplete yang mana mungkin GitHub copilot juga udah punya jadi biasa aja lah ya multiple lines it can even suggest entire divs one of cursors nah yang aku suka itu fitur ini kita bisa nge-select ya beberapa baris kodingan terus kita tulis kita mau edit kodingan ini seperti apa for features is command K which lets you write kode in plain English for instance ini bisa kita lakukan kan kayak udah kita select tadi kodingannya kita copy kita kasih ke chat GPT terus setelah kita dapat jawabannya dari chat GPT kita copy lagi jawabannya terus kita paste lagi ke dalam kodingan kita gitu kan kan itu kayak berapa kali klik itu copy paste copy paste kan kayak gini langsung di dalam di dalam aplikasi dalam software kan enak jadi langsung diganti langsung kelihatan merah ini di delete sama kodingannya eh sama si kursor AI ini terus yang hijau ini adalah kodingan atau baris kode tambahan terus lain itu kita juga bisa ngobrol bareng apa ngobrol kayak biasa lah kayak kalian buka websitenya di chat GPT atau emm Klaude Gemini dan sebagainya tapi di sini itu enaknya kita bisa menggunakan ini ada using code base jadi apa namanya ketika kita bertanya itu airnya bakal membaca semua file kodingan kita ini kenapa nih reading file semua file kodingan kita dibaca jadi dia tahu konteks yang lagi dibicarain itu kodingan yang mana kodingan tentang apa gitu kalau kalian di chat GPT kan agak susah ya kalian harus copy kodingan kalian full gitu kan mau berapa file kalian kirim kalau di sini langsung dia baca semua file yang kita gunakan saat ini di directory kita atau di folder kita dibaca semua ya punya konteks ini sekarang chatnya ini lagi ngebahas tentang apa gitu ini linknya langsung biru kayak gini bisa kalian klik dan tahu itu bagian mana nih yang lagi di omongin sama AI nya kalian bisa klik aja dan langsung oh yang bagian ini kursor disini juga baru-baru ini kayak ngerilis bantuan untuk apa ya kayak tambahan bisa ngebantu kita untuk membuat UI jadi kalau kalian lihat ini postingan masih baru-baru semua Agustus 24 sekarang tanggal 29 jadi ini dia masih testimoni nih dia ngebangun ini menggunakan kursor cloud dan vinyl dalam waktu kurang lebih 8 jam 10 jam kalian lihat dia bisa ngeduplikat semacam Netflix kita lihat sekilas aja lah ya dia bikin semacam Netflix bisa nonton film terus bisa chattingan juga bareng-bareng sama yang lagi nonton filmnya wow itu kan bikin pakai kursor AI terus ada yang lain juga ini postingan masih tanggal 27 ini dia bikin ini menggunakan V0 dan kursor AI dan cloud 3.5 sconet ya ini dia bikin UI untuk dashboard ya dashboard untuk apalah ini pendapatan pendapatan sahamnya dia kali ya tuh dia bikin UI pakai kursor kursor terus ini anda juga ini dia bikin UI untuk meremove background dari suatu image kurang dengan waktu 20 menit ya menggunakan kursor juga kursor cloud dan replete ini image nya terus dihilangin backgroundnya jadi sangat membantu kursor AI ini untuk kalian yang suka bikin UI yang nggak harus terus UI sih aku ngoding Python biasanya juga sangat terbantu terus selanjutnya ini beberapa tambahan yang menurutku oke banget dan kurang afdol kalau dilewatin ya jadi ada tool CI untuk melakukan viton virtual tryon apa itu virtual tryon gimana ya bilang kita langsung aja ke videonya kali ya jadi untuk fiton sekarang yang paling baru itu ada fiton atau virtual tryon yang dibuat oleh colors ya colors colors ini juga satu perusahaan dengan klink tadi kalau kalian inget image to video tadi ada salah satunya klink juga dari Cina nah mereka buat terus fiton ini juga ini ada fiton demo nah nih kalian langsung ini dapet oh bukan ini tuh website untuk kalian mencoba fitonnya nah disini contohnya itu aku klik ya ini contoh kalian bisa upload foto model kalian upload bajunya terus hasil akhir yang kalian dapet model tersebut menggunakan baju yang kalian masukkan ini arahnya kemana ini aku udah ngeliat arahnya itu ke marketplace nih guys nanti kalian bakal lihat Shopee Tokopedia semisal kalian ngeliat Oh ini bajunya keren gitu kan tapi cocok nggak ya di badanku atau dengan style ku dengan look ku gitu kan kalian bisa foto diri kalian sendiri kalian selfie setengah badan terus kalian pilih baju di Shopee atau Tokopedia yang mau kalian coba terus keanya bakal langsung pakaiin kayak gini dan kalian udah bisa punya gambaran gitu oh kalau aku pakai baju ini tampilannya jadi kayak gini dan fit di badanku oke banget oh guys check out kita terus misal ngeri itu jatuhnya nanti filter saya on ini guys ini ada beberapa sampelnya bahkan terakhir tuh dari gambaran email pakaian dari gambaran ini bisa juga diterapkan ya sampel 2 nah ini jadi nggak selalu harus gambar bajunya nggak selalu harus gambar baju dengan latar putih gitu ya bahkan gambar baju yang ini kayak gini jaketnya ya orang yang lagi presentasi gini pun juga bisa diaplikasikan langsung pem ditempel langsung di gambar orang yang pertama ini ada contohnya juga nih lagi buset ini ini kalian udah nggak perlu nyewa model lagi kalau kalian mau bikin produk photoshoot maksudnya saya mau punya photoshoot dari kalian punya baju pengen photoshoot gitu ya nggak perlu sewa model lagi tinggal pakai model AI terus tempel bajunya sampel berapa sekarang kita bisa bertiga nah pakaian dalam pun bisa cowok apa-apa gitu gila itu fiton itu dia fiton ini menurutku sangat sayang untuk dilewatkan ya berguna banget nih pasti dalam waktu dekat bakal digunakan di berbagai market please terus ada tuh saya untuk melakukan produk photoshoot guys dari hasil researchku ya yang mantap itu ada dua flare AI dan juga vifuzeres untuk saat ini kita coba ke websitenya flare AI ada contohnya nggak ya di sini nah jadi ini kalian bisa punya produk terus dapat hasil produk photoshoot kayak gini nah ini kalian punya brand-brand skincare udah nggak perlu photoshoot sewa orang sewa kameramen kalian cukup gunakan AI udah mantep banget kita coba lihat untuk sampelnya ya jadi ini jadi di website flare AI ini kalian bisa masukin produk kalian terus di sini juga ada aset-aset hiasan-hiasan ya bunga-bungaan daun-daunan tinggal kalian masukin dan kalian bisa lihat hasilnya secara real-time di panel sebelah kanan tuh ini tambahin lemon langsung jadi gambar kalian langsung kalian bisa lihat hasilnya secara real-time udah dapat hasil kayak gini easy sekali photoshoot jaman now ini furniture juga bisa mana tuh di furniture Oh ini furniture juga bisa terus kerennya tadi disini aku lihat ini bisa kerja bisa bareng bisa kerja bareng tim jadi kayak nih kalian lihat kursornya ada banyak ya tuh kalian bisa ngedit bareng-bareng temen kalian gitu biar lebih cepet lagi bisa sharing gitu ya kalau desainnya semisal kurang keren sih terus ini sampel dua aku lupa ini Oh ya ini kalau kalian mau bikin foto produk yang ada ke modelnya tetet kita skip aja Nah jadi kalian bisa masukin produk kalian di sini ya masukin produk skincare kalian terus disini ada pilihan tangan dan juga pilihan model jadi nih pertama masukin modelnya terus ini apa namanya produknya dikecilin terus di sini ada beberapa aset untuk tangan juga tangannya tinggal dimasukin terus seolah-olah megang produknya akan ini hasil akhir image ada yang yang di kanan udah deh Nah setelah itu kalian bisa pakai tools image to video tadi kayak contohnya sekarang dia ngetes pakai Luma Labs udah jadi video iklan kalian anjay mabar itu dia flare AI terus yang kedua ada vifuzer ini untuk website ya kalau kalian mau ngetes atau nyoba vifuzer itu bisa di link ini kita coba lihat untuk videonya dulu ya kalau untuk videonya sendiri kayak gini guys selamat menikmati selamat menikmati tuh dia guys nggak cuma skin care nying ini kalian mau photoshoot mobil juga bisa pakai AI dah udah bahwa saya AI untuk semuanya udah nggak usah sewa manusia nih vifuzer next terakhir ya udah berapa menit aku ngomong nih dari tadi terakhir untuk crypto research ya masih satu tools doang sih aku temuin sebenarnya mungkin bisa kalau kalian mau pakai kayak chat GPT Claude Gemini gitu juga masih bisa kalau sekedar crypto research yang enggak dalam gitu ya tapi untuk yang lebih dalam kalian bisa pakai next alpha ini aku juga baru nemuin next alpha ini baru-baru ini dan menurutku Wow ini next alpha website kita coba lihat websitenya mereka di websitenya kurang lebih kayak gini tampilannya saya coba lihat untuk video demonya video introductionnya hai 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 nice kita coba dikit aku mau iseng what's your outlook on bitcoin in one week ahead jadi gimana pandangan dia terhadap bitcoin selama satu minggu ke depan data apa aja kira-kira yang bakal kita dapet trading view, btc oke, dengan price datanya all time high 73, all time low 25 terus dikasih tau juga ada news dan event apa yang bakalan terjadi terus disini berdasarkan faktor-faktor di atas ini outlooknya dia ya jadi menurut dia bakalan naik ya bakalan naik terus untuk price range-nya mungkin kira-kira dia prediksikan sekitar 62-65 untuk di satu minggu ke depan sekarang itu harganya kan 59 ya terus ada chance juga chance-nya cuma sekitar 10-15% itu bisa tembus ke 70 ribu ya kalau sentiment market tetap positif terus disini dia juga kasih ini aku juga kurang tau ini grafik apa guys mungkin kalian yang udah senior-senior ya mungkin ngerti jadi itu sedangkan kalau di chat GPT kalau kalian pakai chat GPT biasanya dia kayak nggak berani ngambil keputusan gitu kan kayak general aja kayaknya bisa ini bisa ini 50-50 silahkan apa namanya ambil keputusannya sendiri kayak gitu biasanya sedangkan disini itu dia kayak berani mengambil keputusan lah kayak punya pendapat sendiri oke menurutku 62-65 10-15% kesempatan naik ke 70 ribu gitu itu aja untuk video kali ini video yang paling panjang ya kenapa aku bikin video ini karena aku tau ya aku ikut di komunitas AI dan biasanya ada orang masuk ke komunitas AI masuk ke discord pertanyaan pertama yang dia luncurkan sorry bang ini saya pemula pengen belajar AI mulai dari mana tool AI apa yang harus saya pelajari dan bisa tool AI ini bisa membantu pekerjaan apa aja biasanya pertanyaannya seputar itu jadi aku buatin video ini buat kalian yang nonton sampai habis ya sampai detik ini gimana menurut kalian apakah kalian suka video seperti ini kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau kalian bisa tulis di komunitas kita ya di discord kita academy AI anjay dan kalau kalian mau untuk ini ya powerpointnya atau kanvanya nanti kalian join ke discord ku ya di link di deskripsi ada link link triku nanti kalian cari link discord ku server discord ku ada disana setelah kalian masuk ke server discord ku mungkin nanti bakal aku masukkan ke bagian e-course ini ya jadi sementara masih belum ku upload tapi seharusnya ketika video ini udah di upload untuk kanvanya atau powerpointnya bisa kalian unduh di bagian sini itu aja untuk video kali ini sampai jumpa di video-video ku selanjutnya until next time bye bye